Halo everyone, balik lagi di channel Auto Detect buat kita becer secara mandiri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Backend Odo Development. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat error message atau pesan error di Odo menggunakan Thrice. Oke, ini saya akan membuat sebuah error message nanti. Di sini sudah ada field tanggal kemarin yang sudah kita buat. Nah, jika si admin meng-inputkan tanggal pembelian itu, dia kurang dari tanggal sekarang. Misalkan sekarang ini adalah tanggal 4, nah pembeliannya di-create hari ini, tapi tanggal yang di-inputkan adalah tanggal sebelum hari ini. Misalkan tanggal kemarin atau kemarin usahnya lagi gitu, maka dia akan ada pesan error. Nah, seperti itu ya case-nya, maka kita harus membuat, menggunakan api model. Tapi ini kita harus import dulu di sini. From datetime, gini ya, datetime import date. Habis itu kita juga import validation error-nya, yaitu from vudu.exe section import validation error. Nah, seperti ini. Habis itu baru kita buat api model di sini. Ini pakai add api.model. Kita bawahkan dulu ya. Ini kita kecilkan dulu biar kelihatan. Habis itu kita buat sebuah function yang bernama create. Kemudian, koma values. Seperti ini, kita kasih titik 2. Habis itu kita bikin variable rest untuk memasukkan super-nya, yaitu auto didap purchase, gini, koma self gitu. Setelah itu dot create values. Jadi, kita akan membuat values-nya. Setelah itu, kita buat sebuah perulangan. For rec in rest. Jadi, kita membuat perulangan untuk mengambil data yang ada di rest. Kemudian, kita buat sebuah variable untuk menampung record data yang ada di field tanggal ini ya. Berarti tanggal purchase. Sama dengan rec dot nama fieldnya adalah tanggal, gini. Oke. Terus, tanggal sekarang. Sama dengan, berarti date dot today. Seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Jadi, isi dari tanggal sekarang adalah tanggal hari ini. Kemudian, tanggal purchase-nya adalah tanggal yang di-inputkan ke dalam field tanggal yang ada di modul purchase nantinya. Nah, kita buat pengkondisiannya. Jika tanggal yang di-inputkan itu kurang dari tanggal sekarang atau date dot today. Maka, akan memunculkan sebuah validation error. Validation error. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian, kasih underscore. Kurung buka, kurung tutup lagi. Baru di-inputkan double quotes. Nah, pesan error yang akan ditampilkan apa gitu. Misalkan, tanggal purchase tidak boleh kurang dari tanggal sekarang. Oke, sudah. Habis itu baru kita return-kan. Return-nya adalah di rest ini ya. Nanti dia akan nge-return ke atau tidak purchase di modulnya. Modul atau tidak purchase ini ya. Self atau tidak purchase. Nah, tentunya kita di function edit-nya juga harus dilubah ya. Yaitu di write. Kalau edit kan dia pakainya write. Kalau di-edit ini nggak usah pakai api model ya. Jadi, cukup dia write gitu. Terus dia self, values seperti tadi. Nah, kalau di-read berarti kan di dalamnya sudah ada datanya. Kita nggak usah pakai perulangan ini ya. Tinggal kita pakai rest-nya. Rest-nya sama. Ini. Oke. Setelah itu, kita cari data tanggal. Yang ada di list values. Berarti tanggal in values. Begini. Tik 2. Habis itu. Kemudian kita buat variable kayak tadi ya. Tanggal purchase gitu. Sama dengan. Berarti dia adalah self. Karena kita langsung memanggil data tanggal yang ada di autodidak purchase. Jadi, nggak pakai perulangan. Pakainya self. Tanggal. Nah, ini sudah ada nih. Nama-nama field yang ada di autodidak purchase ada name, status, create, autodidak purchase ada jis. Nah, kita pilih yang tanggal. Oke. Setelah itu, tanggal sekarang kayak ini ya. Pakainya date today. Kita paste di sini aja. Setelah itu untuk pengkode isiannya juga sama. Kita paste dari yang atas. Oke. Nah, ini return rate-nya kita keluarkan dari pengkondisian tentunya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ya. Tinggal kita cek lagi untuk yang grid. Dia fungsinya grid. Resuper sudah sesuai. Ini write. Oh, ini fungsinya kita masih ngopi yang atas ya. Harusnya ini juga write. Seperti ini. Oke. Sudah. Tinggal. Kita save. Kita running aja. Jangan lupa di-upgrade ya modulnya. Upgrade modul. Terus di sini kita refresh. Oke. Coba kita create data baru. Sekarang kita mau beli ASUS. Tangganya nanti aja. Ini. Kita access. Satuan. Badanya 5.000. Oke. Tanggal sekarang adalah tanggal 4. Ketika kita input tanggal sebelumnya. Di tanggal 3. Harusnya gak bisa. Kita save coba ya. Nah, dia akan muncul pesan validation error yang kita buat tadi. Tanggal putih tidak boleh. Kurang dari tanggal sekarang. Nah, misalkan kita isi tanggal sekarang. Ini juga bisa. Kita save. Maka dia akan bisa normal. Kita isi tanggal besok. Juga bisa. Karena aturan atau kondisi yang kita pakai adalah yang gak boleh yang sebelumnya. Nah, kita coba yang function editnya. Di edit juga kita buat kan. Validation error yang sama. Jadi, ketika kita edit. Terus tanggalnya kita ganti nih. Di tanggal sebelum yang tanggal sekarang. Misalkan tanggal bulan lalu. Tanggal 30 Agustus gitu. Kita save. Maka dia akan muncul validation error juga. Sama seperti yang di function create. Sama seperti ketika kita create data awal. Jadi, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan cara membuat error message di Odo menggunakan RISE ya. Jangan lupa saksikan tutorial selanjutnya di channel Autodidak buat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.